Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level Pada kali ini saya mau membuat ulang saham analisa, saham MLPL ya Sebenarnya saya sudah buat, namun di review perusahaannya saya salah alamat webnya teman-teman ya Sebenarnya saya juga sudah sedikit aneh, namun karena buru-buru jadi saya abaikan saja karena webnya namanya multipolar.com Terima kasih buat Pak Sukinto MD yang sudah memberikan revisi ya teman-teman ya Oke, kita akan mulai saja MLPL ini multipolar TBK Ternyata di sini juga sudah ada tulisannya ya, saya tidak baca Di sini adalah perusahaan holding milik Lipo Group teman-teman ya Ini sudah rilis laporan keuangan tanggal 18 Maret 2023 Dan hari ini tanggal 19 Maret 2023 teman-teman ya Hari Jumat kemarin harganya naik 1,2% ke 79 atau plus 1 Kita lihat dulu kinerja harga sahamnya teman-teman ya Saham grup holding ini ya mirip-mirip kayak itu ya teman-teman ya Kayak BHIT gitu ya, kayak MNC Group ya Kan itu grup holdingnya adalah BHIT ya Dan kinerja harga sahamnya pun tidak jauh-jauh beda Ya, ini 10 tahun minusnya cukup dalam 86,61% Ya, kemudian 5 tahun juga dalam juga 3 tahun ini masih profit teman-teman ya Namun yang sisanya Ini minus semua Jadi saya yakin rata-rata Teman-teman yang megang saham MLPL ini sedang floating minus Nah, ini kita akan kenalan dulu ya Sama MLPL yang sebenarnya ya Jadi yang tadi pagi saya bahasnya adalah yang ini Multipolar Teknologi ya Ternyata ini adalah salah satu anak perusahaan dari MLPL ya Dan ini merupakan grup holding milik Lipo Group Dimana ini MPPA kemarin saya juga sudah bahas ya Hypermat, kemudian ini ada Ventura, Mada Matahari Tentu saja teman-teman mestinya tahu ya, Matahari Ringan saya kurang familiar Luno kurang familiar Nobu ini juga kemarin baru muncul di berita Mau merger Ya, kemudian cipta dana Saya juga kurang paham Ini nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu Nggak tahu, Timezone, tahu ya Ini tahu, sering main di situ juga First Media, tahu Visionet ini familiar Tapi kurang kenal Ya, jadi ini holding besar teman-teman ya Jadi laporan keuangan perusahaan ini Telah mewakili semua anak usahanya ini teman-teman ya Ada kira-kira ada 10 ya Di sini ya yang ditampilkan ya Oke, sekarang kita akan bahas nanti Kinerja perusahaan holding ini Dari fundamentalnya seperti apa Kemudian dari seasonality-nya seperti apa Bandarmologinya dan teknikalnya seperti apa Oke, kita mulai aja teman-teman ya Ini adalah kinerja jangka panjangnya Ini mewakili Lipo Group ya Dari 10 perusahaan itu Kalau kita lihat kinerjanya ini sempat naik di 2016 Dan sekarang ini cenderung flat ya Jadi kemungkinan ada beberapa anak perusahaannya Yang meningkat ketika tahun-tahun ini teman-teman ya Karena ini perusahaan holding Kemudian laba kotornya pun demikian Dan namun laba usahanya ini sayangnya minus-minus teman-teman ya Ya, jadi artinya ada beberapa anak usahanya ini Yang menyumbang minusnya ya Ini kalau mau diteliti lebih dalam Mestinya akan ketahuan siapa penyumbang minusnya Namun di sini saya nggak bahas lebih dalam Ya, pada intinya ini perusahaan besar Yang menaungi semua beberapa perusahaan grupnya Namun ini secara grup ini negatif teman-teman ya Sering banyak negatifnya daripada positifnya Nah, kalau kita cek dari struktur pendapatannya pun demikian Ini mewakili laporan konsolidasian teman-teman ya Kalau kita lihat beban pokok penjualannya ini turun Kemudian beban usahanya juga turun Beban lain-lainnya ini turun ya teman-teman ya Bahkan positif menjadi penghasilan lain-lain Untuk laba bersihnya Tadi kalau kita lihat ini sudah mulai positif di tahun 2021 Meskipun sangat tipis Namun ini kembali rugi teman-teman ya Jadi ini perusahaan holding besar yang masih merugi ya teman-teman Oke, kemudian kita akan cek kinerja jangka pendeknya Jadi ini satu grup Total pendapatannya adalah 10,8 triliun Ya, ini naik dari 2022 ke 2021 naik 5,3% Laba kotornya naik 3,2% Namun sayang sekali ya laba usahanya ini justru turun Malah berbalik menjadi rugi dari untung Malah rugi lagi ya Laba bersihnya pun demikian dari untung menjadi rugi kembali Nah, sekarang kita akan cek valuasi dari MLPR ya Ini valuasinya kalau kita cek secara PBV memang murah teman-teman ya 0,29 dan PE-nya 8,19 Ya, ini kalau kita lihat ya sebenarnya ya harganya disitu-situ aja valuasinya selama ini ya Ini juga sama ini bahkan pernah rugi ya teman-teman ya Jadi ini bisa dibilang murah atau enggak ya Nanti kita akan cek di ROE-nya saja Jadi satu grup ini memberikan ROE 3,58% Dan kita bayarnya di PBV 0,29 Artinya earning yieldnya kita Yaitu adalah 12,21% Jadi harga wajarnya memang ya segini teman-teman ya Memang harga wajarnya ada di harga saat ini Ya, jika selama earningnya 10-15% itu harganya wajar Oke, sekarang untuk dividen ini juga sudah tidak rutin bagi dividen ya 2016 bolong, 2017 setelah itu enggak pernah bagi dividen Ya, terakhir dividen 2017 tanggal 10 Mei Ya, kalau kita lihat di sini juga performancenya menurun teman-teman ya Pastinya sih enggak bagi dividen lagi Ya, nah kalau kita cek dari seasonality Sebenarnya ini ada kesempatan di bulan Maret dan April Ya, namun Maret ini turunnya sudah dalam sekali ya 24% ini adalah penurunan terdalam Di bulan Maret selama 10 tahun terakhir Ya, dan nanti ada kesempatan juga di bulan April Dan di bulan April ini pernah beggar 1 kali ya teman-teman ya Jadi kalau beli di awal April Jual di akhir April ini ternyata naik 2 kali lipat Dan dilanjutkan ini Mei juga naik 2 kali lipat lagi Ya, jadi 2 kali beggar dalam 2 bulan teman-teman ya Oke Namun kalau 2022-nya ini turun teman-teman ya Nah, untuk seasonality memang potensinya ada di Maret ini dan April ya Maret tinggal sisa beberapa hari kerja Sudah setengah lebih bulannya April nanti kita lihat aja teman-teman ya Kemudian kita akan masuk ke bandarmologinya ya Jadi ini dimiliki oleh Inti Anugerah Pratama 42 persen masyarakat 41,1 persen ada UBS EG Singapore Saham Treasury Jadi ini punya saham Treasury juga ya teman-teman ya Meskipun tadi Perusahaannya nggak stabil profitnya Nah, kalau kita lihat jumlah pemegang sahamnya ini mulai turun terus teman-teman ya Nah, kita akan cek di sini teman-teman ya Kemudian dari yang terbesar 74,47 ini Yang paling besar adalah tadi local corporate dan ini nambah Namun nambahnya ini adalah di Februari, Maret, dan April tahun lalu Kemudian habis itu nggak pernah nambah lagi ya Jadi cuma sudah lama ini nambahnya teman-teman ya Penambahan 3,37 persen ini Kalau kita lihat terbesar kedua kepemilikannya ada di local ID ya Atau investor retail Ya, ini naik terus teman-teman Jadi setiap bulan masih rutin membeli Padahal tadi kita lihat di sini jumlah pemegang sahamnya terus turun Tapi jumlah kepemilikannya malah naik Ya, jadi ini bisa diartikan bahwa ada beberapa investor lama Itu melakukan averaging down di saham ini Ya, jadi ada beberapa yang keluar Namun kepemilikannya malah bertambah Artinya pemilik lama itu menambah kepemilikannya atau sedang averaging down Karena harganya malah lagi turun ya Nggak mungkin averaging up Oke, kemudian terbesar ketiga ini ada di eBay eBay ini juga buang barang Namun di pertengahan Februari ke Februari ya Setelah itu Oktober, November, Desember, Januari, Februari sudah enggak ya teman-teman ya Sudah cenderung flat Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman ya Yang berkurang banyak Itu ada di local IS Ya, yang berkelanjutan buang barang terus ya Turun terus Ini buang barang ya dari 4,08 menjadi 2,61 ya Ini masih berlanjut terus Kemudian yang kedua lokal mutual fund atau reksadana Ya, ini juga masih turun terus ya Setiap bulan perlahan kecil-kecil turun terus Jadi sedang ada 2 uang besar yang sedang buang barang Ya, kemudian yang terbesar ketiga ini ada local eBay ya Dari 2,3 turun ke 20 Namun ini tadi sudah di tengah-tengah teman-teman ya Nah, artinya teman-teman ya Di sini ada yang sedang buang barang uang besar Siapakah yang menampung? Yang menampung adalah local CP Tapi tadi local CP hanya menampung di awal Berarti bukan ini teman-teman ya Nah, ini yang menampung terus teman-teman ya Investor retail lokal ya Ditambah Enggak ada ya teman-teman Jadi memang yang paling banyak ya Investor retail lokal yang nampung ya Artinya ini sedang terjadi distribusi teman-teman ya Jadi uang besar dibuang ke uang Ya, ini sebenarnya uang besar juga Namun jumlah orangnya lebih banyak ya Jadi uangnya banyak dikontrol oleh banyak orang Kalau yang ini uangnya banyak Tapi dikontrol oleh segelintir orang ya Oke, ini dari sisi operan-operan sahamnya teman-teman ya Setahun terakhir Kemudian kita cek untuk 1 sampai 17 Maret Ya, kalau kita lihat di sini Ya, ini sedang normal akumulasi teman-teman ya Kalau kita lihat di sini juga Brokernya lebih cenderung untuk membeli teman-teman ya Lebih banyak yang membeli ya Meskipun rada berimbang di sininya nih Di yang ketiganya ya Namun ini sih kemungkinan sedang akumulasi kecil teman-teman ya Nah, untuk analisa teknikalnya Ini juga tadi sekarang sudah dibahas ya Ini sedang downtrend teman-teman ya Sedang downtrend Jadi ini kemungkinan Tadi kan bulan April seasonality ada kesempatan untuk naik ya Jadi kemudiannya akan memantul dari garis support 75 Memantul dulu Kemudian dia akan turun Kemungkinan bisa ke 50 Tapi Kalau misalnya tadi dua institusi besarnya Asuransi dan reksadana memang Mau exit Artinya mau keluar dari saham ini Tentunya mereka Tidak mungkin membuat harga sahamnya langsung jatuh ke 50 ya Karena kalau sudah 50 Pasti akan lebih sulit untuk menjualnya Mestinya mereka akan Mainkan disini terus teman-teman ya Kalau barang sudah habis baru nanti biasanya jatuh ke 50 Ini likuiditasnya 1,3 M per hari Jadi cukup Oke kalau dananya Tidak 1 M teman-teman ya Kalau dananya misalnya 10 juta 20 juta ini masih oke Oke terakhir kita akan bahas resumnya teman-teman ya Tadi kinerja jangka panjangnya Ini flat teman-teman ya Pernah naik Namun kembali lagi Kinerja jangka pendeknya naik Meskipun tadi profitnya Profitabilitasnya menjadi negatif Valuasi masih terbilang wajar Tidak rutin bagi dividen Kemudian Seasonal ini ada potensi naik di bulan Maret dan April Dan Maret ini sudah turun cukup dalam ya teman-teman ya Untuk bandarmologi tadi dari Februari ke Februari Kita lihat sudah ada distribusi dari insurance dan reksadana Ke penampungnya yang setia sekali untuk membeli adalah investor retail lokal Untuk 1 sampai 17 Maret Nanti kita lihat akumulasi kecil ya teman-teman ya Dan sedang teknikalnya adalah downtrend Nah terakhir teman-teman ya Disclaimer Jadi analisa yang saya buat di video ini Adalah analisa saya pribadi Yang pastinya juga bisa salah Jadi teman-teman bijaksana dalam menggunakan informasi yang ada di video ini Ini bukan merupakan ajakan jual atau beli saham MLPL Oke sampai disini dulu video analisa saham MLPL-nya Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!